Hai cistis berjik ketemu lagi kita dengan berjik hari ini kita apa ya Oh ya mohon maaf dulu ya kami berjik karena sudah lama enggak bisa ngapain video ya karena kesibitan kami ya tapi kita hari ini kita akan buat video yang ini bagikan ilmu lagi ke teman-teman kita hari ini akan membagikan video masalah jack kabel ini sudah enggak fungsi alias putus enggak masuk apinya kalau kita nyolok ya ini kabelnya ini jaraknya sekitar lima meter ya lima meter seperti ini panjangnya ya nih kabel beli jadi nih ya nanti pabrik entah rusaknya di sini atau di sini kita belum tahu pastinya ini nggak bisa hidup lagi nggak bisa berfungsi kita akan perbaiki tapi kita enggak tahu usahkan di mana kita coba ya tata julu ini ini kita colok disini masuk atau enggak nih kalian lihat hatikan kita colok disini nih lebih lebih tapi selaku dicolok yang bisa-bisa masih lagi nah aduk beban seperti ini kita kasih beban nah seperti ini nah mati dia ini mati di beban nah hanya solder dia kasih dikasih beban mati nah ini keusahkannya kita kasih tahu ya ini kabel salah satu kabel ini putus masanya putus jadi dia hidup kita lihat lampunya nah nah kita akan coba cek kabelnya oke kita cabut cerok sini kita cek menggunakan test cek ini kita arahkan ke gambar jodah ya oke ini kita cek kabel tadi kabel tadi sambungannya ke sini nah kita cek kabel tadi tidak hidup nah sini oke oke seperti ini kita hidup kita coba kita coba buka ya kita coba buka menggunakan obeng di belakang selamat menikmati ini tidak ada masalah semuanya tidak ada masalah kita akan tes tidak ada masalah disini semuanya baik-baik saja masuk 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 tidak masuk jadi rusak sebelah kabel ini rusak sebelah kita pastikan kabel biasanya rusak itu di awal sini kenapa kita bisa pastikan di awal sini karena yang rawan putus itu di sini karena biasanya seseorang atau kita sendiri kalau sering mencabut biasanya kita tarik kabel ini makanya disini dipastikan rawan yang duluan rusak itu di pangkal jek awal jek ini karena ini colok cabut cucuk cabut ini yang rawan jadi kita pastikan ini dulu kita perbaiki kita potong disini enggak karena sini enggak terganggu atau enggak enggak sering dicabut yang sering dicabut itu disini jadi kita pastikan dulu sini kita potong ya kita potong kita coba tes disini kita tes disini apakah tersambung atau enggak kita pastikan kabel hitam hitam ke hitam berarti ini perhatikan monitor nah tersambung hitam ya kita pastikan yang merah juga pastikan ke merah tersambung nah sambung kan nah oke perhatikan yang dipastikan monitornya ya nah ini yang merah ya kabel merah kita ke yang merah jalan nah hitam juga ini nah hitam nah jalan berarti ini sudah bagus kan nah berarti yang disini jadi masalah kita coba cek disini jadi kalau misalkan masalahnya disini kita cukup mengganti jack ini aja ya kita cukup ganti jack ini aja enggak perlu kita membeli kabel call baru nah kan lebih ngeget biaya nah ternyata kabelnya ini gosong nah nah yang ini nah ternyata ini gosong teman-teman ya kan kita zoom nah ini gosong nah ini gosong adegan nampakan gosong ini gosong nah kabelnya gosong karena disini berarti pemasalahnya ada disini teman-teman hmm pemasalahnya cukup disini nah nah ini kabar sudah gosong putus ini kita tes disini ya kita tes sini colokan perhatikan fokusnya nah sini kita tes yang hitam berarti yang hitam tidak jalan berarti yang satunya lagi nah jalan yang satunya ini hitam jalan berarti sudah oke berarti putus disini nah selanjutnya kita coba ini tadi kita pasang lagi kita pasang lagi kita kapikan jangan lupa kalau listrik ini harus diselasiban ya supaya tidak sentum kalau tidak diselasiban takutnya sentum karena namanya listrik ewan sekali taruhannya nyawa kalau salah dikit nyawa bahaya oke Oke Kita harus masanya Benar-benar Kenceng ya Aku harus benar-benar Ini Ini Benar-benar kuat Seperti ini Ini bisa Di Bungkus ini juga bisa Tapi bagus Selesaipan aja Selesaipan hitam Seperti ini Api Selesaipan Selesaipan Kita ini tinggal tutup Tinggal tutup Oke Selesai Tinggal pasang lagi Cukup Satu aja dulu Kita tes dulu Kita tes Colok Nah Terangkan Coba kita colokkan Tadi Sode Kita colokkan Apakah bisa Masih hidup Nah Tidak mati Tadi kita colok Mati Nah Hidup Oke teman-teman Itulah yang bisa kita sampaikan Salam Sampai cis-cis-cis Mantap Sampai cis-cis Sampai cis-cis